Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 33 BAP VIII Kejadian Sebenarnya 33 Wajah Cantik Kos Yaw Sim dengan membawa sebaskom air berjalan naik ke atas loteng, air dalam baskom memang hangat tapi perasaan hatinya dingin membeku, hatinya seakan tenggelam ke dasar samudera. Ketika melewati pintu kamar, tiba-tiba ia lihat seorang wanita cantik sedang bercermin, wajah cantik yang terbias dari cermin tembaga itu menampilkan seraut wajah yang cantik luar biasa. Waktu itu dia sedang menyisi rambutnya yang hitam, ujung baju yang terbuka membuat kulit lengannya yang putih mulus tertera jelas. Wanita itu memang cantik, tubuhnya indah, kulitnya putih bersih dan payudaranya montok, jangankan kaum pria, wanita seperti Kos Yaw Sim pun merasa jantungnya berdebar keras, dia seakan lupa sedang apa di situ. Ketika mendengar ada suara langkah kaki berhenti di depan pintu, sambil melanjutkan menyisir ting-tong ih menyapa, nonako. Mendengar sapaan itu Kos Yaw Sim baru melangkah masuk sambil balas menyapa, enci ting. Sekarang ia dapat menyaksikan raut muka cantik dari ting-tong ih yang baru selesai mencuci muka, alis matanya yang lemtik kelihatan masih basah, bibirnya nampak merah sambil mengulung senyum, dia nampak begitu cantik, begitu anggun, begitu mempesona hati, Jangan kan kaum pria bahkan Siaw Sim sendiri terbuai perasaannya dan ingin sekali mencium bibirnya. Segera dia letakkan baskom air di atas meja sembari berbisik, aku datang membawakan air untuk cici mencuci muka. Di atas permukaan air muncul dua lembar wajah, ting-tong ih berada di bagian depan dan ia sendiri berada sedikit jauh, dua lembar wajah dengan dua aroma yang berbeda dan warna berbeda pula. Mendadak ting-tong ih menggenggam tangannya seraya berpaling, tegurnya, ada apa? Kau tidak senang? Segera Siaw Sim berusaha menutupi perasaannya, sayang air matuk keburu menetes di atas lengan ting-tong ih. A-a-a-i, kenapa kau bersedih? Kenapa kau meneteskan air matuk kembali tegurnya? Mana mungkin kau tahu pikir Siaw Sim dalam hati, bagaimana kau bisa memahami perasaanku? Cepat dia menyek air matanya sambil menjawab, aku terlalu gembira, aku kelewat kegembira hingga mengucurkan air mata. Ting-tong ih tahu gadis itu sedang berbohong, kembali di belainya tangan si nona yang halus dan berkata, Ayahmu telah kembali, sudah tentu kau merasa sangat gembira, bagaimana dengan tongken? Apakah dia mengajakmu ngobrol? Dia, dia baik sekali, sahut Siaw Sim sambil menarik kembali tangannya. Dari nada suara gadis itu ting-tong ih yang pintar dan berpengalaman segera memahami apa yang telah terjadi. Untuk sesaat dia pun bingung dan tak tahu apa yang mesti diucapkan, terpaksa katanya sambil membelai rambut gadis itu, dasar anak bodoh, dasar bodoh. Tampaknya Siaw Sim pun sadar ting-tong ih telah mengetahui rahasia hatinya, segera katanya, Enci Ting, aku berharap kalian bisa selalu baik, aku berharap kalian bisa rukun, sungguh, kemudian sambil menutupi wajahnya dia berlari keluar ruangan. Untuk beberapa saat lamanya ting-tong ih berdiri tertegun, dia merasa bimbang, merasa ragu, apa yang harus diperbuatnya sekarang? Mencari gadis itu dan menghiburnya? Baru saja dia berniat mencari Siaw Sim, tiba-tiba cahaya ruangan terasa gelap dan sesosok tubuh tinggi besar telah muncul di hadapannya, berdiri di depan pintu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ting-tong ih segera berpaling dan dia pun menyaksikan tongkeng sudah berdiri di hadapannya dengan wajah gelisah. Mimik muka lelaki itu sangat aneh, setelah berdiri sesaat dengan bibir gemetar, tiba-tiba ia menubruk maju, memeluknya sambil berbisik, Aku. Kemudian dia pun menciumi perempuan itu secara kalap, menciumi seluruh tubuhnya, menciumi seluruh wajahnya. Saat ini dada tongkeng yang bidang menempel rapat payudara ting-tong ih yang hanya tertutup selembar baju tipis. Kekenyalan, kelembutan dan montoknya payudara seketika membuat seluruh tubuh tongkeng terbakar, napasnya mulai kasar, dengus napasnya mulai tersengal. Bagaimanapun juga Ting-tong ih adalah seorang wanita dewasa yang sudah matang, ciuman dan pelukan tongkeng segera membangkitkan pula napsu birahinya. Perempuan itu mulai memejamkan matanya, mulai merintih, mendesis, Oh oh, kuan hui tok. Sekujur tubuh tongkeng seketika membeku, seketika menjadi kaku, peredaran darahnya yang semula cepat dan mendidih seketika menjadi dingin lalu membeku. Seluruh napsunya hilang, bahkan kini dia mulai berdiri dengan tubuh gemetar. Pada saat itulah Ting-tong ih mulai melepaskan pelukannya, menyeka air liur yang tertinggal di bibirnya dan memandang wajahnya dengan pandangan sayu. Tongkeng sangat tersiksa, merasa amat menderita, desisnya, nona Ting, aku. Sambil menuding sebatang hiu yang terletak di atas meja, tukas Ting-tong ih, dalam hidupku kini, hatiku hanya milik dia seorang. Maaf, Tongkeng mengepal tinjunya, kulit mukanya mengejang keras. Kau tak perlu minta maaf, kata perempuan itu lembut. Aku hanya wanita murahan yang sudah sering tidur dengan kaum pria, siapapun orangnya, asal dia suka dan aku pun suka, setiap saat kita bisa tidur bersama, setiap kali bisa berhubungan badan, tapi hatiku hanya untuk kuantau aku seorang. Kemudian sambil menatap wajah Tongkeng, lanjutnya, kau sudah memiliki nona ko, dia adalah seorang gadis yang baik, gadis semacam itulah yang pantas menjadi pasangan hidupmu. Jangan gara-gara kehadiranku, hubungan kalian yang baik menjadi berantakan. Aku, Tongkeng merasa tenggorokannya kering. Ting-tong ih mengalihkan pokok pembicaraan, katanya. Apakah di tempat ini masih terdapat perusahaan Piao Kiok lain? Maksudku Piao Kiok yang sudah dibuka sejak 7-8 tahun. Tongkeng berpikir sejenak, dengan susah payah akhirnya baru menjawab, perusahaan Piao Kiok, rasanya yang cukup lama hanya ada satu, perusahaan lain rasanya tak ada yang tahan lama. Oya, Lipiao Tau telah membuka perusahaan ekspedisi, tapi perusahaannya baru berjalan beberapa bulan. Beberapa saat Ting-tong ih termangu, sesudah berpikir sejenak katanya, berarti di perusahaan ini terdapat seorang marga Kuan yang berusia antara 20 tahunan, mempunyai sebuah tahilalat di atas alis matanya. Punya tahilalat di atas alis matanya, Tongkeng tertegun, meskipun ciri itu gampang dikenal namun untuk sesaat dia tak menemukan seseorang dengan ciri semacam itu. Akhirnya Ting-tong ih menambahkan, dia bernama Kuan Chi. Kuan Chi? Kuan Xiao Chi Tongkeng melompat kaget, Kuan Xiao Chi adalah si ketapel cilik. Ting-tong ih turut dibuat terperanjat. Jadi si ketapel cilik adalah. Ya, tapi sekarang si ketapel cilik telah menjadi seorang petugas keamanan di kantor pengadilan. Menjadi petugas keamanan di kantor pengadilan? Maksudmu? Tentu saja dia menjadi seorang opas. Segera Ting-tong ih masuk ke dalam kamar, berganti pakaian, mengambil pedang dan mengenakan mantelungu sambil bersiap pergi dari situ. Nona Ting, mau kemanakah segera Tongkeng menegur? Dengan wajah dingin bagaikan salju, ujar Ting-tong ih, kuanto aku paling menguatirkan keselamatan adiknya, dia hanya mempunyai seorang adik yang amat disayanginya, aku tak boleh membiarkan dia menderita atau mengalami sesuatu kejadian yang tak diinginkan. Tongkeng ingin menghalanginya, namun tak tahu bagaimana harus bicara. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Kohang Liang berkata, Nona Ting, kalau sampai kami pun tidak mengetahui lelaki yang setiap 2-3 bulan sekali datang menjenguk adalah Kuan Tai Hiap, aku rasa pihak keamanan serta pengadilan pun tak bakal mengetahui rahasia ini, untuk sementara waktu keselamatan Kuan Xiao Chi tak akan ada masalah. Melihat Kohang Liang suami istri telah muncul di situ, dia pun merasa kurang leluasa untuk memaksakan kehendaknya, katanya, kuanto aku tahu namanya kurang baik di luaran, maka dia tak ingin adiknya tahu dia mempunyai seorang kakak yang menjadi perampok. Heran, kenapa selama ini aku pun tak pernah melihat kuanto aku datang menjenguk si ketapel, gumam Tongkeng termangung. Ah ah ah, kau kan cuma pintar menggali lubang, goda Kohujin sambil tertawa, mana sempat memperhatikan tamu yang datang? Padahal Kuan Tai Hiap adalah seorang pendekar sejati, dia pun seorang perampok budiman, sambung Kohang Liang, oleh karena pihak pemerintah membencinya maka mereka mencap dia sebagai perampok. Xiao Chi memang masih muda, namun dia bukan orang bodoh yang tak bisa memilah-milah, semestinya Kuan Tai Hiap tak perlu mengelabdomi adiknya. Ting Tong I menghela nafas panjang. Kuanto aku selalu berharap adiknya bisa lebih berjaya ketimbang dirinya, dulu Kuanto aku berasal dari keluarga Ningrat, karena dicelakai orang, rumah tangganya hancur berantakan, terpaksa Kuanto aku pun menjadi perampok budiman, tapi ia tetap berharap suatu saat keturunan keluarga Kuan akan muncul seorang yang bisa menjayakan kembali nama keluarganya. Nona Ting, aku sangat memahami perasaanmu, kata Kohang Liang dengan tulus, selesai bersantap malam nanti, aku pasti akan mengajakmu menyusup ke kantor pengadilan, aku rasa kau belum pernah bertemu Xiao Chi bukan? Kalau ada aku sebagai perantara, urusan tentu akan lebih gampang. Kalau begitu, baiklah. Kok Chu tiba-tiba Tongkeng berseru. Ada apa? Selesai bersantap malam nanti, aku juga ingin ikut. Sebenarnya Kohang Liang tidak berniat mengajak dirinya, namun melihat keinginan Tongkeng, terpaksa dia pun mengabulkan permintaannya. Meskipun penghuni kantor pengadilan sudah kabur, namun di situ masih tersedia banyak bahan makanan, tiga orang sedang memanggang daging, bau harum membuat seluruh ruangan terasa lebih hangat. Menurut pendapatmu, lukisan tengkorak sebetulnya benda macam apa, kata Leng Hiat, kenapa bisa membuat Liu Kele ketakutan? Apapun hubungannya dengan perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok? Aku sendiri pun tidak tahu, sahut lihian ih, tapi aku dengar pendiri perusahaan Sinwi Piao Kiok, Koh Wai Sik, mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sik Hang Sian, sementara Sik Tai Jin berseteru dengan Perdana Menteri Hu, Li Tai Jin adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Hu, jadi urusan ini, mungkin ada keterkaitan. Aku sama sekali tak paham dengan pertikaian antar pejabat negara, seru Kuan Xiao Chi. Jika tidak paham, kenapa mesti jadi petugas negara? Seru lihian ih sambil tertawa. Justru karena tak paham maka aku menjadi petugas negara. Oh ya? Kakakku pernah bilang, bila aku sudah tahu urusan maka tirulah yang baik dan hindarilah yang jelek, kata Kuan Xiao Chi dengan macu berkilat. Siapa sih nama kakakmu yang luar biasa itu? Tanya Leng Hiat sambil tertawa. Kuan Hui Tok. Leng Hiat maupun lihian ih berseru tertahan. Melihat perubahan aneh di wajah kedua orang itu, Kuan Xiao Chi ingin memberi penjelasan, tapi pada saat itulah dari atas tiang pengelari terdengar seseorang berseru, ternyata tak malu disebut Raja Opas dan Opas Kenamaan, ternyata jejakku sudah kalian ketahui. Paras muka Leng Hiat maupun lihian ih berubah hebat, di antara lidah api yang bergoyang tersampuk angin, tampak sesosok bayangan manusia meluncur turun dari atas tiang pengelari, ternyata dia adalah Liokeli. Begitu orang itu muncul, seluruh ruangan terasa berubah menjadi lebih kecil, lebih gelap dan lebih pendek. Sebilah pedang berwarna hijau tersoreng di punggungnya, cincin batu kemala yang melingkar di jari tangannya membiaskan cahaya yang menyilaukan mata, kemunculan orang ini benar-benar ibarat munculnya sesosok bayangan setan dari balik kegelapan. Begitu muncul, dengan senyuman masih menghiasi wajahnya ia menyapa, Saudara Li, tempoh hari aku tak berhasil mengenalimu sebagai Raja Opas Lihian Ih yang nama besarnya telah menggetarkan sungai Telaga, mohon kasu dimemaafkan. Aku pun minta maaf karena dalam pertemuan tempoh hari tidak memberi hormat padamu, Sahut Lihian Ihambar. Mereka berdua merasa terperanjat sekali ketika menyaksikan Liokeli secara tiba-tiba muncul dari balik tiang pengelari, seandainya waktu itu Liokeli melancarkan serangan bokongan, mungkin siapapun di antara mereka tak ada yang mampu menghadapinya. Yang membuat mereka keheranan adalah mengapa Liokeli muncul karena merasa jejaknya telah mereka ketahui. Rupanya sewaktu Lihian Ih berdua berseru tertahan karena kaget mendengar Kuan Xiaoqi menyebut nama kakaknya, secara kebetulan Liokeli yang bersembunyi di atas tiang pengelari sedang meraba gagang pedangnya siap melancarkan serangan bokongan. Baru saja pedangnya dicabut setengah, dia pun mendengar suara teriakan kaget lenghiat berdua. Liokeli menyangka suara tarikan pedangnya telah ketahuan lawan, karena tak yakin seragapannya akan berhasil, maka dia pun muncul dari tempat persembunyiannya. Saudara Li, padahal kita berdua mempunyai hubungan yang sangat erat, kenapa kau mesti bersikap sungkan padaku, ujar Liokeli. Oh iya, Saudara Li dan aku sama-sama bekerja di bawah perintah Perdana Menteri Hu, berarti kita adalah sesama rekan kerja. Putra Saudara Li pun sudah lama hidup bersamaku, selama ini aku sudah menganggapnya bagai anak kandung sendiri, berarti di antara kita berdua sudah terjalin hubungan keluarga. A'ai, sayangnya putramu mati terbunuh di tangan orang-orang Sinwi Tiao Kiok dan perguruan Bu Subun, untuk membalaskan dendam kematian putramu ini, kita sudah seharusnya bersatu padu, sebab musuh yang harus kita hadapi adalah sama. Leng Hiat yang mendengar urayan itu menjadi sangat terkejut, dia tak menyangka Li Wantiong ternyata adalah putra tunggal Li Hian Ih, sementara Li Okeli hanya memelihara serta mendidiknya. Kedekatan hubungan antara Li Hian Ih dan Li Okeli benar-benar di luar dugaan Leng Hiat, ternyata Li Okeli pun baru kali pertama ini bertemu muka dengan Li Hian Ih. Terdengar Li Hian Ih bertanya, apakah Wan Tiong adalah orang yang menyiksa narapidana, menguliti tubuh mereka serta membuat lukisan tengkorak? Benar jawab Li Okeli tenang. Sewaktu Wan Tiong terbunuh, apakah dia sedang menyiksa Tongkeng bahkan mencelakai Kuan Hui Tok hingga tewas? Rasanya memang begitu, jawab Li Okeli lagi setelah berpikir sejenak. Berarti uang pajak yang dikawal Sinwi Tiao Kiok dirampok oleh si tua tak mau mati beserta seorang jago tangguh lainnya atas perintahmu. Leng Hiat tertegun, dia tak menyangka Li Hian Ih makal mengajukan pertanyaan secara langsung dan belak-belakan. Betul, seorang jago yang lain adalah Gi Inng Si, kemudian kau telan sendiri uang pajak hasil rampokan itu. Dan memerintahkan rakyat menyetor uang pajak untuk kedua kalinya? Benar ternyata Li Okeli mengakui berterus terang. Kenapa kau mesti memfitnah Sinwi Tiao Kiok dulu ketika si Hang Sian masih berkuasa, dia pernah mengancam dan memojokkan posisi Hu Tai Jin? Kini si Hang Sian sudah disingkirkan, tentu saja semua sisa ancaman dan bibir bencana di masa lalu harus dibasni hingga ke akar-akarnya. Sebenarnya di tubuh Koh Wai Sik terdapat rahasia apa? Kenapa kalian bersikeras ingin mendapatkan nyatanya Li Hian Ih lebih jauh? Sambil menggendong tangan Li Okeli memperhatikan kedua orang itu sekejap, kemudian ujarnya, Bila aku tidak menceritakan rahasia ini, jangan harap kalian bisa mengetahuinya sekalipun sampai mati. Tapi aku percaya kau akan menceritakannya malam ini, jawab Li Hian Ih yakin. Oh ya? Masa aku tak boleh membungkam? Kecuali malam ini kau tak muncul di sini, sekarang kau sudah dating, berarti hanya ada dua jalan untuk kau pilih. Pertama, bunuh kami berdua untuk menghilangkan saksi dan yang kedua, menyuap kami agar menyimpan rahasia ini. Setelah berhenti sejenak, tambahnya, sebab kami sudah memegang banyak bukti kesalahanmu. Lantaskah suruh aku memilih jalan yang mana? Tanya Li, oke Li?